Anak naga, Bulim Hangyun, Jilip 35 Anwok Kongcu mengangguk Tio Hanliong berjalan memasuki kuil, tapi dihadang oleh beberapa orang penjaga Mau apa engkau ke dalam tanya salah seorang penjaga sambil bertolak pinggang dan tersenyum dingin Aku mau bertemu Mao Santosu, sahut Tio Hanliong Kalau engkau mau membeli obat, harus santri, bisik orang itu Tapi bisa juga engkau langsung ke dalam Hanya saja, aku mengerti, Tio Hanliong tersenyum Kemudian diselitkannya satu talarak ke tangan orang itu Bagaimana? Bolehkah aku masuk sekarang? Silakan, silakan ucap orang itu dengan wajah berseri-seri Suan muda boleh masuk sekarang Terima kasih, Tio Hanliong melangkah ke dalam Tampak seorang Tosu sedang duduk Usianya sekitar lima puluh, bentuk lukanya segi empat dan berhidung besarlah sedang sibuk menjual obatnya Laci mejanya sudah penuh dengan uang perak Mao Santosu bentak Tio Hanliong Mao Santosu tersenta dan langsung menoleh Wajahnya merubah bengis begitu melihat Tio Hanliong Anak muda bentaknya Mau apa engkau kemari hemdengus Tio Hanliong dingin? Sungguh bagus sekali perbuatanmu Engkau menciptakan wabah penyakit Lalu memeras penduduk kota ini Oleh karena itu, aku harus membasmi mu eh Mao Santosu mengerutkan kening Siapa engkau? Kenapa menuduh sebarangan Mao Santosu? Engkau kira aku tidak tahu semua perbuatanmu sahut Tio Hanliong dingin? Aku yang menyembuhkan putri pembesar yap Apa Mao Santosu langsung bangkit berdiri engkau yang menyembuhkan nonayap Betul Tio Hanliong mengangguk Hihihi Mao Santosu tertawa terkekeh-kekeh Kalau begitu, engkau kemari cari mampus engkau lah yang akan mampus sahut Tio Hanliong Anak muda Mao Santosu menatapnya tajam Lihatlah ada seekor macan buas Mener kamu memang ada seekor macan buas Tapi macan buas itu sudah berbalik menerkamu sahut Tio Hanliong Ternyata ia telah mengerahkan ilmu penakluk iblis Haaah, betapa terkejutnya Mao Santosu Sebab ia melihat seekor macan buas sedang menerkam ke arahnya Ia cepat-cepat meniup ke arah macan buas tersebut Dan macan buas itu sirna seketika Mao Santosu, percuma engkau mengeluarkan ilmu hitam ujar Tio Hanliong Lebih baik engkau membagi-bagikan obatmu kepada para penduduk Uang yang sudah engkau terima itu harus dikembalikan pada mereka Kalau tidak, itu berarti engkau mau cari mampus omong kosong bentak Mao Santosu Lalu mendadak menyerang Tio Hanliong Cukup lihai dan dasyat serangan itu Namun yang dihadapinya adalah Tio Hanliong yang berkepandaian amat tinggi Maka serangannya itu tiada artinya sama sekali Haaah, tiba-tiba Mao Santosu menjerit Dan tubuhnya terpental membentur dinding kuil Aduh, ternyata Tio Hanliong mengibaskan lengan bajunya Sehingga membuat Mao Santosu itu terpental membentur dinding kuil Lalu terkulai dengan mulut mengeluarkan darah Tio Hanliong mendekatinya selangkah demi selangkah dengan tatapan dingin sekali Maka pecahlah nyali Mao Santosu itu Ampunilah aku, siau hiap Ampunilah aku, Mao Santosu bentak Tio Hanliong Bagaimana kalau engkau menciptakan wabah penyakit itu Aku, Mao Santosu menundukkan kepala Aku menaruh racun ke dalam sumur penduduk kota Maka mereka keracunan Engkau sungguh kejam Maka aku tidak bisa mengampunimu siau hiap Mao Santosu menyembah di hadapan Tio Hanliong Ampunilah aku, aku bersedia mengampunimu Tapi engkau harus membagi-bagikan obat itu kepada mereka yang membutuhkannya Siau hiap, dan juga tambah Tio Hanliong Uang yang ada di dalam laci itu harus diserahkan kepadaku Akanku serahkan kepada pembesar Agar dikembalikan kepada para penduduk kota yang telah membeli obatmu Ya, ya, Mao Santosu mengangguk Mendadak tangan Tio Hanliong bergerak Dan itu membuat Mao Santosu menjerit lagi Aku telah memusnahkan ilmu silatmu Bahkan juga ilmu hitam Tio Hanliong memberitahukan Maka engkau jangan coba-coba mengeluarkan ilmu hitam Sebab akan merusak dirimu sendiri Haaah mendengar ucapan itu Mao Santosu nyaris pingsan seketika Engkau, ayuh mentak Tio Hanliong Cepat bagi-bagikan obat itu kepada mereka yang antri di depan kuliah Mao Santosu segera membagikan obatnya itu Betapa girangnya para penduduk mereka bersorak-sorai penuh kegirangan Sebaliknya wajah Mao Santosu malah meringis-ringis Kemudian ia pun menyerahkan uang yang ada di dalam laci kepada Tio Hanliong Tio Hanliong berjalan keluar Dan Anwok Kongcu menyambutnya sambil tersenyum-senyum Kakak Hanliong, tanya gadis itu Engkau telah memusnahkan kepandayan Mao Santosu itu ya Tio Hanliong mengangguk Sementara para penduduk memandang Tio Hanliong dengan penuh rasa terima kasih Dan Tio Hanliong manggut-manggut Mereka berdua lalu kembali ke rumah pembesar Yap Pembesar Yap dan putrinya berdiri di depan rumah Menyambut kedatangan Tio Hanliong dan Anwok Kongcu Wajah mereka berseri-seri dan diliputi kekaguman Pembesar Yap panggil Tio Hanliong sambil memberi hormat Hanliong, pembesar Yap memegang bahunya Aku tahu, engkau berhasil menundukkan Mao Santosu itu Ada yang kemari melapor ya Salah seorang penduduk Sahut pembesar Yap sambil tertawa Para penduduk kota amat kagum dan berterima kasih kepadamu Itu kewajibanku Ujar Tio Hanliong Hanliong, mari kita ke dalam ujar pembesar Yap Tio Hanliong mengangguk Mereka masuk ke dalam tapi pembesar Yap mengundang mereka berdua ke ruang makan Pembesar Yap, Tio Hanliong dan Anwok Kongcu terheran-heran Hahaha pembesar Yap tertawa gelap Aku mau menjamu kalian Mari makan bersama pembesar Yap Sahut Anwok Kongcu Kami kembali kemari bukan untuk dijamu Melainkan ingin bercakap-cakap saja Kalau begitu, pembesar Yap tersenyum Usai makan, barulah kita bercakap-cakap Baiklah, Anwok Kongcu mengangguk Mereka makan bersama sambil berselang Usai makan mereka kembali ke ruang depan Putri pembesar Yap juga ikut di sana Tio Hanliong menaruh bungkusan yang dibawanya di atas meja Setelah itu berkata Pembesar Yap uang perak yang ada di dalam bungkusan ini adalah kepunyaan penduduk kota yang membeli obat Harap pembesar Yap mengembalikan uang ini kepada mereka Baik, baik Pembesar Yap manggut-manggut Apakah Maosantosu itu tidak akan menuntut balas terhadap kami tanyanya? Tentu tidak Tio Hanliong tersenyum Sebab aku telah memusnahkan kepandainya Maka, kini dia sudah tidak bisa bersilat maupun mengeluarkan ilmu hitamnya Oh, pembesar Yap menarik nafas lega Syukurlah kalau begitu Pembesar Yap Pan Lok Kong Cu menatapnya Seraya bertanya Apakah pembesar Yap akan tetap menjadi pembesar kota ini? Betul, pembesar Yap mengangguk Karena kami turun-temurun menjadi pembesar di kota ini Hanya saja aku tidak punya anak lelaki Maka selanjutnya Pembesar Yap punya anak perempuan Siapa tahu dah akan menikah dengan seorang sarjana yang akan menggantikan pembesar Yap Ujar An Lok Kong Cu Aku tidak berharap begitu Ujar pembesar Yap sungguh-sungguh Aku cuma berharap putriku akan menikah dengan lelaki yang baik Tidak perlu limiskin atau kaya Mudah-mudahan nona Yap akan bertemu pemuda idaman hatinya Ucap Tio Han Leong sambil tersenyum Terima kasih Sahut nona Yap sambil menundukan kepala Nona Cu sungguh beruntung Punya tunangan yang begitu tampan dan hebat Nona Yap Pan Lok Kong Cu tersenyum lembut Percayalah kelak engkau pun akan bertemu pemuda yang seperti kakak Han Leong Mudah-mudahan ucap nona Yap sambil menarik nafas dalam-dalam Pembesar Yap Tanya Tio Han Leong mendadak Betulkah pembesar Yap tidak berniat naik pangkat Sebetulnya aku tidak berniat naik pangkat Tapi, kenapa atasanku itu selalu korupsi? Kalau aku bisa naik pangkat menggantikannya penduduk sekitar daerah ini Pasti hidup makmur dan sejahtera MGM MMT Yohan Leong Manggut-Manggut Oh ya, bolehkah kami mohon bantuan pembesar apa yang dapatku bantu undang penjabat itu kemari? Kami ingin menemuinya Apa pembesar Yap terbelalak? Itu, bagaimana mungkin ayah nona Yap tersenyum? Bukankah penjabat itu pernah minta giyok milik leluar kita? Benar, pembesar Yap Manggut-Manggut Maksudmu dengan alasan itu ayah mengundang dia kemari Betul, ayah, Yap Pin Hong mengangguk Kalau gubernur itu dengar giyok tersebut Dia pasti mau kemari Tapi, pembesar Yap memandang Tio Han Leong Untuk apa gubernur itu diundang kemari itu adalah rahasia kami Sahut Tio Han Leong dengan serius Ayah, selayap Pin Hong Percayalah kepada kakak Han Leong Dia pasti tidak akan menyusahkan ayah Baiklah, pembesar Yap Manggut-Manggut Kalian tunggulah di sini Aku akan pergi mengundang gubernur kemari Terima kasih, pembesar Yap Ucap Tio Han Leong Setelah pembesar Yap pergi mengundang gubernur Yap Pin Hong mulai bercakap-cakap dengan Anok Kong Chu Nona Chu, tanya Yap Pin Hong Engkau bisa bersilap juga ya Anok Kong Chu mengangguk Kalian berdua memang merupakan pasangan yang serasi Ujar Yap Pin Hong sambil tersenyum Dulu aku ingin belajar ilmu silat Tapi ditentang oleh ayahku Alasannya anak gadis tidak boleh belajar ilmu silat Sebab akan membuat tangan menjadi kasar Nona Yap, ujar Anok Kong Chu Buktinya tanganku tidak kasar Kan ya, Yap Pin Hong mengangguk Sebaliknya malah halus sekali Seandainya pada waktu itu aku diperbolehkan belajar ilmu silat Tentunya kini aku bisa melindungi ayahku, adik Yap Ujar Tio Han Leong sambil tersenyum Engkau berniat sekali belajar ilmu silat betul Kakak Han Leong bersedia mengajariku Tanya Yap Pin Hong dengan wajah berseri Aku tidak punya waktu Tapi aku akan menulis semacam ilmu wakang untuk engkau pelajari Termasuk gerak-gerakannya Sahut Tio Han Leong Kemudian wajahnya tampak serius Setelah engkau berhasil menguasai ilmu itu Kertas yang berisi pelajaran ilmu itu harus dibakar Agar tidak terjatuh ke tangan penjahat Kakak Han Leong, ilmu apa itu? Tanya Yap Pin Hong tertarik Ihkin Kong, sahut Tio Han Leong memberitahukan Itu merupakan ilmu wakang yang amat tinggi Gerak-gerakannya pun amat hebat, lihai dan dasyat Kalau tidak dalam keadaan yang membahayakan dirimu Engkau tidak boleh mengeluarkan ilmu itu Ya, Yap Pin Hong mengangguk Kalau begitu, ujar Tio Han Leong Tolong sediakan kertas, tit dan tinta Yap Pin Hong manggut-manggut Lalu masuk ke dalam An Lok Kong Chu menatap Tio Han Leong Kemudian bertanya dengan suara rendah Kakak Han Leong, dia akan berhasil mempelajari ilmu Ihkin Kong itu memang sulit Jawab Tio Han Leong dan menambahkan Namun aku akan membantunya Maksudimu aku akan memindahkan sedikit wakangku kepadanya Sebagai dasar wakangnya Engkau setuju? Bukan An Lok Kong Chu mengangguk sambil tersenyum Nona Yap dan ayahnya adalah orang baik Kita memang harus membantu mereka Kalau Nona Yap berhasil menguasai ilmu itu Maka dia akan dapat melindungi ayahnya Itu tujuanku Ujar Tio Han Leong Oh ya, Kakak Han Leong Bisik An Lok Kong Chu Engkau ingin memecat gubernur korup itu ya Tio Han Leong mengangguk Pembesar ia akan kuangkat untuk menggantikan gubernur itu Bagusan Lok Kong Chu tersenyum Aku sependapat denganmu Tio Han Leong juga tersenyum Di saat itulah muncul Yap In Hang dengan membawa beberapa lembar kertas Pit dan tinta hitam Kemudian ditaruh ke atas meja Kakak Han Leong Ujar gadis itu sambil tersenyum Sudah ku siapkan semuanya Terima kasih Ucap Tio Han Leong Ia duduk di belakang meja Dan mulai menulis ilmu pelajaran Ih Kin Kong Termasuk semua gerakan-gerakannya Tak seberapa lama Ia telah selesai menulis Lalu diberikannya kertas-kertas itu kepada Yap Pin Hang Betapa kagumnya gadis itu Akan keindahan tulisan Tio Han Leong Menerima kertas-kertas itu dengan wajah berseri Terima kasih Kakak Han Leong Ucapnya dan sekaligus Menyimpan kertas-kertas catatan itu Adik Yap Tio Han Leong memandangnya Seraya berkata Engkau sama sekali tidak punya dasar ilmu Lua Kang Maka sulit bagimu untuk mempelajari ilmu Ih Kin Kong Aku sudah berunding dengan adik An Lok Dan dia setuju aku membantumu Terima kasih Kakak Han Leong Terima kasih Nona Chu Ucap Yap In Hang Wah tidak boleh begitu Ih Wan Lok Kong Chu tersenyum Engkau memanggilnya Kakak Han Leong Tapi kenapa memanggilku Nona Aku Aku harus memanggil apa padamu Panggil saja namaku baik Yap Pin Hang Manggut-Manggut Engkau pun harus memanggil namaku Tidak boleh memanggilku Nona Loan Lok Kong Chu Mengangguk Di saat bersamaan Tio Han Leong berpesan kepada Yap Pin Hang Apabila ayahmu pulang bersama gubernur itu Engkau harus bilang bahwa kami baru datang Agar gubernur itu tidak membenci ayahmu Tentunya engkau pun bisa memberi syarat kepada ayahmu Ya kan ya Yap Pin Hang mengangguk sambil tersenyum Adik Yap Tio Han Leong memberitahukan Engkau duduklah bersilah di lantai Aku akan memindahkan sedikit luakanku ke dalam tubuhmu Kalau merasakan adanya arus hangat mengalir ke dalam tubuhmu Janganlah engkau kaget ya Pin Hang mengangguk Lalu duduk bersilah di lantai Tio Han Leong duduk di belakangnya Setelah itu sepasang telapak tangannya ditempelkan di punggung gadis itu Kemudian mengerahkan kiu yang sinrang Sekaligus disalurkan ke dalam tubuhnya Seketika juga Yap Pin Hang merasakan adanya aliran hangat menerobos ke dalam tubuhnya Karena sebelumnya Tio Han Leong sudah memberitahukan Maka gadis itu tidak merasa kaget Berselang beberapa saat Barulah Tio Han Leong berhenti menyalurkan luakanku ke dalam tubuh gadis itu Lalu bangkit berdiri seraya berkata Adik Yap Engkau sudah boleh bangun Yap Pin Hang bangun Dirasakannya sekujur tubuhnya penuh tenaga Dan itu membuatnya terheran-heran Kakak Han Leong kenapa aku merasa sekujur tubuhku amat bertenaga Adik Yap Tio Han Leong memberitahukan Kini Engkau sudah memiliki ilmu luakanku Maka Engkau harus giat belajar ilmu ih kinkong Oh ya bagaimana kalau ayahku tahu Tanya Yap Pin Hang dengan wajah cemas Tentang itu kami akan memberitahukan kepada ayahmu Sahut Tio Han Leong dan menambahkan Aku yakin beliau tidak akan memarahimu terima kasih Kakak Han Leong Ucap Yap Pin Hang Di saat itulah terdengar suara tawa Dan tak lama masuklah pembesar Yap bersama seorang lelaki berusia lima puluhan Yang ternyata gubernur setempat Ayah seru Yap Pin Hang memberi isyarat Ketika ayah pergi Kedua tamu ini datang Oh pembesar Yap agak tertegun Pembesar Yap Tio Han Leong dan An Lokong Cuman hampirinya Kami kemari Tapi pembesar Yap tidak ada Maka nona Yap yang menemani kami Oh pembesar Yap manggut-manggut Maaf Siapa kalian berdua kami datang dari kota raja Sahut Tio Han Leong Kebetulan kami tiba di kota ini Maka mampir di sini Ada urusan apa kalian mampir ke rumah kutanya pembesar Yap Kami dengar dari penduduk kota ini Bahwa pembesar Yap merupakan pembesar yang amat jujur Sama sekali tidak pernah korupsi Oleh karena itu Kami berkunjung kemari Terima kasih Terima kasih ucap pembesar Yap Lalu memperkenalkan gubernur itu Beliau ini adalah gubernur setempat Gubernur Kua tanya Tio Han Leong Ternyata tadi Yap Pinhang memberitahukan kepadanya Betul Sahut pembesar Yap Sedangkan gubernur Kua mengeluarkan suara hidung Sama sekali tidak pandang sebelah metu kepada Tio Han Leong dan An Lokong Chu Kalau ia memperhatikan An Lokong Chu Tentunya ia akan segera menjatuhkan diri berlutut Gubernur Kua silakan duduk ucap pembesar Yap Gubernur Kua manggut-manggut sambil duduk Tio Han Leong dan An Lokong Chu masih tetap berdiri Pembesar Yap juga mempersilahkan mereka duduk Akan tetapi mendadak gubernur Kua mencetuskan ucapan sindiran Wali kota Yap mereka berdua itu apa? Kenapa engkau harus mempersilahkan mereka duduk Gubernur Kua, pembesar Yap salah tingkah HMM Dengusan Lokong Chu Para penduduk di sini Semuanya mengatakan bahwa gubernur Kua selalu memeras rakyat dan melakukan tindakan korupsi Pembesar Yap apakah itu benar aku? Pembesar Yap terkejut mendengar pertanyaan itu Gadis kurang ajar bentak gubernur Kua Siapa engkau? Kok berani kurang ajar terhadap seorang gubernur-gubernur Kua? Engkau sudah buta barangkali sahutan Lokong Chu Betulkah engkau tidak kenal aku engkau gadis liar? Bagaimana mungkin aku mengenalmu? Gubernur Kua menatapnya dingin, kemudian membuang muka Kalau ia tidak membuang muka, tentunya akan mengenali Yang Lokong Chu yang pernah dilihatnya di istana Gubernur Kua Tio Han Leong mendekatinya, lalu memperlihatkan sebuah benda Begitu melihat benda tersebut, wajah gubernur Kua langsung berubah pucat pasi dan ia segera berlutut Yang mulia, terimalah hormat hamba ucapnya sambil mementurkan kepalanya ke lantai Hektometer Dengus Tio Han Leong Ternyata ia memperlihatkan medali emas tanda perintah Kaisar Gubernur Kua, apa hukumanmu sekarang hamba mohon ampun Yang mulia ucap gubernur Kua dengan badan bergemetar seperti kedinginan Sementara pembesar Yap dan putrinya terbelalak menyaksikan itu Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, karena pembesar Yap tidak melihat medali emas tersebut Gubernur Kua, dongakan kepalamu dan perhatikan gadis ini ujar Tio Han Leong Sebetulnya siapa gadis ini gubernur Kua mendongakan kepalanya perlahan-lahan Kemudian memperhatikan wajah Lok Kong Chu dengan seksama Tak lama wajah gubernur Kua bertambah pucat Kong Chu, ujar gubernur Kua tak tertahan An Lok Kong Chu, pembesar Yap dan putrinya terkejut bukan main Dan mereka segera berlutut di hadapan An Lok Kong Chu Hamba memberi hormat kepada Kong Chu ucap pembesar Yap Bangunlah pembesar Yap yang inhang ujar An Lok Kong Chu Terima kasih, Kong Chu Pembesar Yap dan putrinya segera bangkit berdiri Kemudian bertanya, Kong Chu, siapa sebenarnya Tio Han Leong wakil ayahku An Lok Kong Chu memberitahukan Ha-ha-ah pembesar Yap dan putrinya terkejut bukan main Kami harus segera memberi hormat kepadanya Tidak usah sahutan Lok Kong Chu sambil tersenyum Sebab engkau adalah pembesar yang jujur Lagi pula kakak Han Leong tidak akan menerima hormatmu Ha-ha-ah, pembesar Yap menghela nafas Tak disangka Tio Han Leong adalah wakil yang mulia Sementara Gubernur Kua masih berlutut di hadapan Tio Han Leong dengan badan bergemetar Sedangkan Tio Han Leong menatapnya dengan tajam Gubernur Kua, mulai sekarang engkau dipecat dari jabatan ujar Tio Han Leong Engkau sekeluarga tidak boleh pergi kemana-mana harus menunggu petugas dari istana ke rumah mulia Yang mulia, Gubernur Kua berlejah hati, karena Tio Han Leong tidak menghukumnya Mulai sekarang, pembesar Yap menggantikan kedudukanmu ujar Tio Han Leong Sekarang engkau boleh pulang terima kasih, yang mulia Ucap Gubernur Kua sambil bangkit berdiri, lalu meninggalkan rumah pembesar Yap Yang mulia, ketika pembesar Yap baru mau berlutut Mendadak ia merasakan adanya tenaga yang amat kuat menahannya, sehingga ia tidak sanggup berlutut Pembesar Yap Tio Han Leong tersenyum Tidak usah memberi hormat kepadaku Mulai sekarang pembesar Yap adalah gubernur setempat Terima kasih, yang mulia Ucap pembesar Yap namun ia tetap tidak bisa berlutut An Leong, Yap In Hang menatapnya dengan matel, tak berkedip Tak disangka engkau Putri Kaisar In Hang An Leong Kongcu tersenyum Aku dan engkau sama saja Maka engkau jangan bersikap terlampau hormat kepadaku Tapi, tidak ada tapi takian Tanda San Leong Kongcu Pokoknya engkau tidak boleh berlaku terlampau hormat kepadaku Ya, Kongcu, Yap In Hang mengangguk Eh, 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 An Leong Kongcu menggeleng-gelengkan kepala Panggil saja nama ku ya Yap In Hang mengangguk lagi Kakak Han Leong, urusan di sini sudah beres Kita harus segera melanjutkan perjalanan kembali ke Kota Raja Ujar An Leong Kongcu Baik, Tio Han Leong manggut-manggut Mereka berdua bertamit kepada pembesar Yap dan putrinya Lalu meninggalkan rumah itu untuk kembali ke Kota Raja Bapak 69 pernikahan yang sederhana tapi semarak dan bahagia Tio Han Leong dan An Leong Kongcu melanjutkan perjalanan kembali ke Kota Raja dengan santai Penuh kegembiraan dan candaria titik sepanjang jalan Mereka sama sekali tidak mendengar tentang bantok klomo dan muridnya Adik An Lok, engkau tidak merasa heran terhadap bantok klomo dan muridnya Tanya Tio Han Leong Memangnya kenapa An Lok Kongcu balik bertanya dengan heran Mereka berdua muncul mendadak Lalu menghilang begitu saja Bukankah itu aneh sekali? Lagipula tiada seorang kaum merimba perselatan yang tahu tempat tinggal mereka Kakak Han Leong, jangan memikirkan itu Sebab akan mengganggu pikiranmu mereka berdua menghilang Begitu saja justru amat mengganggu pikiranku Sahut Tio Han Leong Sebelum bantok klomo dan muridnya dibasni Hatiku tidak akan bisa tenang sama sekali Kakak Han Leong, An Lok Kongcu menggeleng-gelengkan kepala Sudahlah tidak usah memikirkan itu Mereka berdua pasti bersembunyi di suatu tempat rahasia Maka tiada seorang pun mengetahuinya Ah ah ah, Tio Han Leong menghela nafas panjang Aku khawatir, bantok klomo dan muridnya akan mencelakai rimba perselatan Mereka berdua memang sudah mencelakai rimba perselatan Sudahlah kakak Han Leong Jangan memusingkan itu An Lok Kongcu mengalihkan pembicaraan Oh ya ilmu penakluk iblis khususnya untuk melumpuhkan berbagai macam ilmu hitam Sihir dan ilmu sesat ya Tio Han Leong mengangguk Pantas engkau dapat menyembuhkan Yap Pin Hong An Lok Kongcu tersenyum Kelihatannya gadis itu amat menyukaimu Karena merasa berhutang budi kepadaku Sahut Tio Han Leong Ayahnya adalah seorang pembesar yang amat jujur Kini rakyat di daerah itu pasti akan hidup makmur Ya, An Lok Kongcu mengangguk Kakak Han Leong Ketika An Lok Kongcu ingin melanjutkan Tiba-tiba Tio Han Leong memberi isyarat Agar An Lok Kongcu diam Ada orang datang Bisiknya Oh An Lok Kongcu mengerutkan kening Heran di tempat sepi ini kok ada orang lain berselang Beberapa saat kemudian munculah dua orang tosu Yaitu Mao San Tosu dan yang satunya adalah Seorang tosu yang sudah tua renta Namun tampak gagah dan sepasang matanya berkilat-kilat Guru Mao San Tosu menunjuk Tio Han Leong Orang itu, MGMMM Tosu tua renta itu manggut-manggut Anak muda, wajahmu amat tampan, tidak mirip penjahat Tapi, kenapa hatimu begitu kejam Tosu tua bentaan Lok Kongcu Jangan bicara sembarangan di Amhardi Tosu tua renta dengan suara berwibawa Mulai sekarang engkau menjadi Bisuhahan Lok Kongcu terperanjat Karena ia langsung tak mampu berbicara lagi AKH UKH Tosu tua Tio Han Leong memberi hormat Sungguh tinggi ilmu sesatmu Tapi tak berguna di hadapanku Anak muda Tosu tua renta itu menggeleng-gelengkan kepala Sayang sekali, padahal wajahmu sangat tampan Tosu tua Tio Han Leong tersenyum Bolehkah aku tahu siapa engkau Liang Goan Tosu dari Ma Osan Tosu tua renta itu memberi tahukan Ma Osan Tosu adalah muridku Kenapa engkau begitu kejam menyiksanya Tosu tua Tio Han Leong mengerutkan kening Aku yang kejam atau dia yang jahat Engkau memusnahkan kepandainya Bahkan merampau uangnya juga sungguh jahat Engkau sahut liang Goan Tosu Kami para Tosu dari Ma Osan Sama sekali tidak pernah mengganggu orang Juga tidak pernah mencampuri urusan rimba persilatan Hanya menekuni ilmu yang diturunkan leluhur Tapi ketika muridku mengembapi para penduduk kota Engkau muncul dan memusnahkan kepandainya Bahkan juga merampau uangnya oleh karena itu Aku harus menuntut balas muridmu itu yang memberi tahukan Begitu tanya Tio Han Leong Ya, liang Goan Tosu mengangguk Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala Sementara An Lok Kong Cu terus mengeluarkan suara AKHA AKHA UKHA UKHA seperti gadis bisu Tio Han Leong menatapnya sambil mengerahkan ilmu penakluk iblis Kemudian berkata lembut Adik An Lok, engkau tidak bisu Mulai sekarang engkau sudah bisa bicara Ayuh bicara lah kah Kakak Han Leong, An Lok Kong Cu langsung bisa bicara lagi Dan itu sungguh menggirangkannya Liang Goan Tosu terperanjat Karena tidak menyangka kalau Tio Han Leong memiliki batin yang begitu kuat Anak muda, cukup hebat engkau Baik, mari kita bertanding ilmu gaib Tantang liang Goan Tosu Tosu tua, diam bentak liang Goan Tosu dan mulai mengerahkan ilmu gaibnya Anak muda, engkau telah berdosa maka harus dibakar dengan api Mendadak Tio Han Leong melihat api muncul dari bumi membakar dirinya Maka, cepatlah ia meloncat ke belakang Namun di mana kakinya menginjak disitu muncul api membakarnya Ha ha hal yang Goan Tosu tertawa gelap Anak muda, engkau pasti terbakar Hangusan Lok Kong Cu tercenganglah tidak melihat api Namun melihat Tio Han Leong meloncat ke sana kemari Tosu tua Tio Han Leong berdiri tegak di tempat Kemudian menghempaskan kakinya tiga kali di bumi Seraya berkata, api dari bumi kembali ke dalam bumi sungguh menakjubkan Api itu langsung masuk ke dalam bumi Air muka liang Goan Tosu berubah seketika Lalu ditatapnya Tio Han Leong dengan tajam sekali Anak muda, siapa engkau namaku Tio Han Leong Engkau menggunakan ilmu apa melawan ilmuku Aku menggunakan ilmu penakluk iblis Hah? Apa liang Goan Tosu tampak terkejut sekali Engkau telah menguasai ilmu itu ya Tio Han Leong mengangguk Itu tidak mungkin, tidak mungkin liang Goan Tosu mengjeleng-gelengkan kepala Engkau masih muda, tidak mungkin telah menguasai ilmu yang teramat tinggi itu Tosu tua ujar Tio Han Leong sungguh-sungguh Aku memang telah menguasai ilmu itu orang yang berjiwa pulos Berhati bersih dan memiliki batin yang kuat Barulah bisa berhasil mempelajari ilmu penakluk iblis itu Engkau begitu kejam, bagaimana mungkin bisa berhasil Tosu tua Tio Han Leong tersenyum Muridmu itu memfitnahku dan membohongimu Sebetulnya kejadian itu bukanlah seperti apa yang diceritakan muridmu Wah liang Goan Tosu mengerutkan kening Kemudian menatap Mao Santosu dengan tajam Engkau membohongiku dengan cerita itu guru Aku, wajah Mao Santosu pucat pasi Jadi benar engkau membohongiku liang Goan Tosu tampak besar sekali Ayo jawab guru, ampunilah aku Mao Santosu langsung berlutut di hadapan liang Goan Tosu Aku, aku sakit hati terhadap pemuda itu Maka, ah-ah-ah-ah, liang Goan Tosu menghela nafas panjang Anak muda, aku mohon maaf tidak apa-apa Tosu tua Tio Han Leong tersenyum Anak muda, tanya liang Goan Tosu Bagaimana kejadian itu, bolehkah engkau menceritakannya? Ketika kami tiba di kota Chinlem, tutur Tio Han Leong tentang kejadian itu Liang Goan Tosu mendengarkan dengan penuh perhatian wajahnya tampak besar sekali Seusai Tio Han Leong menutur, Tosu tua itu menatap Mao Santosu dengan tajam Engkau telah melanggar sumpah maka engkau harus bunuh diri bentak liang Goan Tosu Guru, lakukanlah baik Guru, ketika Mao Santosu baru mau membunuh diri, tiba-tiba terdengar suara yang amat lembut Engkau tidak usah bunuh diri, cukup bertobat saja itu adalah suara Tio Han Leong menggunakan ilmu penakluk iblis Aku mau bertobat, aku mau bertobat, bagus Tio Han Leong tersenyum Mao Santosu, bangunlah Mao Santosu segera bangkit berdiri Liang Goan Tosu menghela nafas panjang, kemudian memandang Tio Han Leong saya bertanya Kenapa engkau menolongnya dia sudah tidak bisa melakukan kejahatan lagi, maka harus diampuni Jawab Tio Han Leong Tosu tua, bawa dia pulang dan bimbing dia dengan ilmu kebatinan, agar dia mengamalkan ilmu itu kelak betul Liang Goan Tosu manggut-manggut, kemudian memandang Tio Han Leong dengan kagum sekali Kalau engkau sempat, sudikah engkau mampir di gunung Mao San, tempat tinggalku aku tidak berani berjanji Tapi apabila aku punya waktu, aku akan ke gunung Mao San mengunjungi locian Pue, jawab Tio Han Leong Terima kasih, ucap Liang Goan Tosu Anak muda, sampai jumpa Liang Goan Tosu menarik Mao Santosu meninggalkan tempat itu Tio Han Leong dan An Lok Kong Chu memandang punggung mereka sambil menghela nafas panjang Adik An Lok Tio Han Leong memberitahukan Ilmu gaib Tosu tua itu tinggi sekali Hanya ilmu penakluk iblis yang dapat mengalahkan ilmu gaibnya itu, Ohujar An Lok Kong Chu Untung Tosu tua itu tidak berhati jahat Kalau dia berhati jahat seperti muridnya, kalau dia berhati jahat, tentunya ilmu gaibnya tidak akan begitu tinggi Sahut Tio Han Leong dan menambahkan, sesungguhnya tadi dia sama sekali tidak berniat jahat terhadapku Melainkan hanya ingin menjajal ilmu gaibku saja, Oh An Lok Kong Chu tersenyum Pantas engkau begitu ramah terhadapnya, adik An Lok Tio Han Leong menggandeng tangannya Mari kita melanjutkan perjalanan ajaknya An Lok Kong Chu mengangguk, mereka lalu melanjutkan perjalanan kembali ke kota raja Bukan menggirangnya hati An Lok Kong Chu, sebab begitu tiba di kota raja, ia akan segera menikah dengan Tio Han Leong Ketika sampai di sebuah rimba, mendadak Tio Han Leong dan An Lok Kong Chu saling memandang Ternyata mereka mendengar suara rintihan Adik An Lok Tio Han Leong memberitahukan Itu adalah suara rintihan orang terluka Kalau begitu, mari kita kesana melihatnya ajak An Lok Kong Chu Baik, Tio Han Leong mengangguk Mereka berdua melesat ke arah suara rintihan itu sampai di sana mereka melihat seorang tua terkapar dan merintih-rintih Paman tua Tio Han Leong dan An Lok Kong Chu mendekatinya Engkau terluka anak muda, aku, aku terluka, siapa yang melukaimu? Orang tua itu menghela nafas panjang Bantok lomo yang melukaiku, oh Tio Han Leong mengerutkan kening Kenapa dia melukaimu dia, dia membunuh anakku Aku mencarinya untuk membalas dendam, dan dapat menemukannya di sini Namun aku tak menyangka kalau kepandainya sangat tinggi dan dapat melukaiku dengan ilmu pukulan beracunnya Paman tua, ujar Tio Han Leong Jangan khawatir aku akan memeriksa lukamu Terima kasih, anak muda, ucap orang tua itu Terima kasih, Tio Han Leong membungkukan badannya Di saat itulah mendadak orang tua itu mengayunkan tangannya ke arah Tio Han Leong dan An Lok Kong Chu Dan tampak bubuk putih mengarah pada mereka Betapa terkejutnya Tio Han Leong, namun ia cepat-cepat menyambar An Lok Kong Chu sambil meloncat ke belakang Hihihi orang tua itu tertawa terkekeh-kekeh, lalu melesat pergi Tio Han Leong dan An Lok Kong Chu tidak sempat mengejarnya Ternyata orang tua itu tidak meninggalkan tempat tersebut Melainkan hanya bersembunyi di balik sebuah pohon lah menahan nafas sambil mengintip Adik An Lok, engkau tidak apa-apa tanya Tio Han Leong dengan rasa cemas Aku tidak apa-apa, sahup Tan Lok Kong Chu Engkau aku pun tidak apa-apa, Tio Han Leong mengerutkan kening Entah siapa orang tua itu? Dia menyerang kita dengan racun, kakak Han Leong Bukankah kita kebal terhadap racun apapun An Lok Kong Chu memandangnya? Aku lupa, Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala Tadi aku amat terkejut dan mengkhawatirkanmu Maka aku menyambarmu sekaligus meloncat ke belakang Kalau aku ingat diri kita kebal terhadap racun apapun Aku pasti menangkap orang tua itu Bagaimana kita pergi menyusulnya percuma Sahut Tio Han Leong Orang tua itu sudah pergi jauh Sebab ilmu ginkangnya cukup tinggi Heran Gumam An Lok Kong Chu Sebetulnya siapa orang tua itu? Kenapa dia ingin membunuh kita dengan racun? Aku tidak habis pikir dan tidak dapat menduga siapa orang tua itu Ujar Tio Han Leong dengan kening berkerut-kerut Sebab wajah orang tua itu amat asing bagiku Kakak Han Leong, mulai sekarang kita harus berhati-hati Ujar An Lok Kong Chu Jangan sampai terjebak oleh penjahat M.G. Tio Han Leong mengangguk Adik An Lok, mari kita melanjutkan perjalanan mereka Melanjutkan perjalanan lagi setelah mereka pergi jauh Barulah orang tua yang bersembunyi di belakang pohon itu menarik nafas lega Heran Gumamnya sambil menggeleng-gelengkan kepala Aku menyerangnya dengan racun ganas Tapi, mereka kok tidak apa-apa? Mungkinkah mereka kebal terhadap racun siapa orang tua itu? Ternyata adalah samaran Tan Beng Song Yang diutus dan tok lomo untuk membunuh Tio Han Leong dan An Lok Kong Chu H.M.M. Dingus Tan Beng Song Di depan sana masih ada perangkap Mereka pasti akan mampus di dalam perangkap itu Hihihi Sementara Tio Han Leong dan An Lok Kong Chu terus melanjutkan perjalanan Mereka pun membicarakan tentang orang tua itu Kakak Han Leong, mungkinkah orang tua itu adalah bantok lomo? Tidak mungkin, Tio Han Leong menggelengkan kepala Orang itu tampak belum begitu tua Maka aku yakin dia bukan bantok lomo Heran An Lok Kong Chu menghela nafas panjang Sebetulnya siapa orang tua itu sudah menyebut bantok lomo? Berarti dia kenal si iblis tua itu Gumam Tio Han Leong dengan kening berkerut-kerut Dia ingin membunuh kita Tentunya tahu siapa diri kita Jadi orang tua itu adalah Tan Beng Song Murid bantok lomo Oh Han Lok Kong Chu tersentak Orang tua itu adalah murid bantok lomo ya Tio Han Leong mengangguk Dia pasti menyamar Agar aku tidak mengenalinya Maksudmu wajahnya diri asya Kalau begitu, kita harus berhati-hati Ujar An Lok Kong Chu Kemudian bertanya Kakak Han Leong, kejadian itu akan membuatmu batal kembali ke kota raja Tentu tidak? Tio Han Leong tersenyum Sebab dua hari lagi kita akan tiba di kota raja Kenapa harus dibatalkan? Oh oh lega rasanya hati An Lok Kong Chu mendengar itu Terima kasih, kakak Han Leong Adik An Lok Tio Han Leong tersenyum Kenapa engkau berterima kasih kepada ku-aku Wajah An Lok Kong Chu tampak kemerah-merahan Engkau jahat ah mendadak An Lok Kong Chu mencubit lengannya Dan itu membuat Tio Han Leong menjerit kesakitan Aduh rasakan adik An Lok Tio Han Leong ingin balas mencubitnya Tapi An Lok Kong Chu langsung berlari ke depan Tio Han Leong terus mengejarnya Namun mereka justru tidak tahu bahwa ada perangkap di depan sana Di saat itulah mendadak Tio Han Leong berseru keras Adik An Lok cepat berhenti Ada sesuatu yang aneh An Lok Kong Chu segera berhenti Lalu berbalik menghampiri Tio Han Leong Apalah yang aneh lihatlah rumputan di sini Tio Han Leong menunjuk rumputan yang kelihatan seperti pernah diinjak Kenapa sih An Lok Kong Chu tidak menyadari hal itu? Ada apa di sini rumputan itu seperti pernah diinjaki maka aku menjadi curiga sahut Tio Han Leong Kenapa harus bercurigaan Lok Kong Chu heran? Bukankah di sini terdapat binatang liar? Mungkin rumputan terinjak binatang liar itu bukan bekas injakan binatang liar Tio Han Leong memberitahukan Melainkan bekas injakan kaki orang mungkin pemburu Tadi kita bertemu orang tua yang ingin membunuh kita Lalu engkau berpesan kepadaku agar berhati-hati Nah, kita harus berhati-hati Tio Han Leong mengambil beberapa buah batu sebesar kepalan Lalu dilemparkan ke depan Tak lama setelah batu itu jatuh ke tanah Terjadilah ledakan dasyat Kemudian asap dan api langsung membumbung tinggi Ha'a wajah An Lok Kong Chu berubah pucat ia seketika Kakak Han Leong, adik An Lok Tio Han Leong menggenggam tangan An Lok Kong Chu erat-erat Kakak Han Leong bisik An Lok Kong Chu dengan suara bergemetar Kita nyaris mati hangus di sana Ah 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 Tio Han Leong menghela nafas panjang Kalau tadi aku tidak melihat rumputan itu Kita pasti sudah mati hangus Kakak Han Leong An Lok Kong Chu menatapnya Hampir saja kita menikah di alam baka Adik An Lok Tio Han Leong membelainya Kita masih dilindungi Tian, Tuhan Menyaksikan itu, aku tidak berani berbuat dosa Bukan ya, engkau memang tidak pernah berbuat dosa Maka Tian, Tuhan, masih melindungi kita Adik An Lok Tio Han Leong menggeleng-gelengkan kepala Itu pasti perbuatan Tan Beng Song Dia dan Guunya sungguh menghendaki kematian kita Padahal, kita belum bermusuhan dengan mereka Tapi mereka justru tahu Kalau kita akan membasmi mereka oleh karena itu Mereka turun tangan lebih dulu Oh Oh An Lok Kong Chu manggut-manggut Kalau begitu, kita harus lebih berhati-hati NG Tio Han Leong mengangguk Lalu melanjutkan perjalanan dengan hati-hati sekali Setelah mereka meninggalkan tempat itu Muncullah seseorang dari balik sebuah pohon Orang itu tidak lain Tan Beng Song Yang menyamar sebagai orang tua Sialan cacinya Mereka masih terhindar dari perangkap itu Tapi kelak mereka pasti mampus Di tanganku Cugo An Chi yang menyambut Kedatangan Tio Han Leong dan An Lok Kong Chu Dengan penuh kegembiraan Kaisar itu memandang mereka Dengan wajah berseri-seri ayah anda Kami sudah pulang Yang mulia hahaha Cugo An Chi yang tertawa gembira Syukurlah kalian sudah pulang Dengan selamat duduklah Tio Han Leong dan An Lok Kong Chu duduk Kemudian An Lok Kong Chu menutur semua yang mereka alami Cugo An Chi yang mendengarkan dengan metel Terbelalak Lalu menarik nafas dalam-dalam Rimba perselatan memang begitu Bunuh-membunuh dengan berbagai kera Kini kalian sudah pulang Maka legalah hatiku Terima kasih atas perhatian ayah anda Ucapan Lok Kong Chu Nah Cugo An Chi yang menatap mereka Maka dalam-dalam seraya berkata Sudah saatnya kalian menikahi Jangan ditunda-tunda lagi ya Sahup Tan Lok Kong Chu dan Tio Han Leong serentak Bagaimana menurut kalian Perlukah aku menyelenggarakan pesta besar-besaran dan semeriah-meriahnya? Tidak perlu Jawab Tio Han Leong Kami sudah bersepakat untuk menikah dengan kera yang paling sederhana Tidak ada pesta, musik maupun tarian apapun Oh Cugo An Chi yang menatap putrinya seraya bertanya Setuju kah hengkah setuju? An Lok Kong Chu mengangguk sambil tersenyum Itu merupakan contoh yang baik untuk para pejabat tinggi istana Kalau kita tidak berfoya-foya Tentunya mereka pun tidak berani berfoya-foya pula Bagus, bagus Cugo An Chi yang tertawa terbahak-bahak Tapi biar bagaimanapun Aku harus mengundang para pejabat tinggi dalam istana Kalian jangan menolak ya Ayah Anda An Lok Kong Chu mengangguk Kalau begitu Pikir Cugo An Chi yang dan melanjutkan Lusa kalian harus menikah An Lok Kong Chu memandang Tio Han Leong dengan wajah agak kemerah-merahan Dan agak malu-malu Terima kasih, Yang Mulia Ucap Tio Han Leong Hahaha Cugo An Chi yang terus tertawa gembira Hahaha Malam harinya Tio Han Leong dan An Lok Kong Chu duduk berdampingan di taman bunga Wajah mereka tampak berseri-seri Adik An Lok Tanya Tio Han Leong Engkau merasa keberatan kita menikah dengan care sederhana Aku tidak mempermasalahkan itu Sahub Tan Lok Kong Chu sungguh-sungguh Yang penting kita saling mencinta dan hidup bahagia selama-lamanya Betul Tio Han Leong manggut-manggut Itu yang paling penting bagi kita Bukan pesta yang meriah Kakak Han Leong Tanya An Lok Kong Chu dengan suara rendah Kalau aku sudah menjadi nenek-nenek Apakah engkau masih tetap mencintaiku Hahaha Tio Han Leong tertawa mendadak Eh An Lok Kong Chu tercengang Kenapa engkau tertawa adik An Lok Kalau engkau sudah menjadi nenek-nenek Tentunya aku pun sudah menjadi kakek-kakek Sahut Tio Han Leong sambil tersenyum Aku tetap mencintaimu Kakak Han Leong An Lok Kong Chu langsung mendekat di dadanya Aku bahagia sekali Sama-sama Sahut Tio Han Leong sekaligus membelainya Aku pun bahagia sekali Kita tinggal di istana sekitar 10 hari Setelah itu barulah kita pergi ke pulau Hang Hwang Chu Bagaimana aku setuju Terima kasih Kakak Han Leong Hari itu Tio Han Leong dan An Lok Kong Chu melangsungkan pernikahan sesuai dengan apa yang dikatakan Chu Go An Chiang Maka yang diundang hanya beberapa pejabat tinggi dalam istana Walau sederhana pernikahan itu Namun amat semarak dan bahagia Para pejabat tinggi dalam istana tak henti-hentinya memuji Tio Han Leong Sehingga membuat Chu Go An Chiang terus tertawa gembira Hahaha aku sungguh gembira sekali hari ini Karena putriku menikah dengan Han Leong yang mulia Ujar salah seorang pejabat tinggi Tak disangka yang mulia akan berbesan dengan pendekar besar Tio Buki Mari kita berselang untuk itu Hahaha Mereka mulai berselang lagi sambil tertawa Sedangkan An Lok Kong Chu tersenyum malu-malu Berselang beberapa saat kemudian Para pejabat tinggi itu berpamit setelah itu Chu Go An Chiang berkata sambil tersenyum Kalian boleh kembali ke istana An Lok Nikmatilah hari pernikahan kalian ya Ayah Anda, Ya, Yang Mulia, Tio Han Leong dan An Lok Kong Chu berjalan ke istana An Lok Sedangkan Chu Go An Chiang masih tertawa gembira Di An Lok, bisik Tio Han Leong setelah berada di dalam kamar Engkau merasa bahagia sungguh bahagia sekali An Lok Kong Chu mengangguk Engkau juga bahagia sekali Sahut Tio Han Leong sambil menatapnya lembut dan mesra Hari ini adalah hari pernikahan kita Walau tanpa musik dan carian Namun amat semarak dan bahagia Benar roh ya, para pejabat tinggi itu terus memujimu Itu membuat aku merasa bangga sekali Oh mendadak Tio Han Leong memeluknya erat-erat Kemudian mengecup bibirnya Kakak Han Leong, NG mulai sekarang Setiap hari engkau harus memelukku dan Mengecup bibirku baik Tio Han Leong mengangguk Aku pasti memelukmu sambil tertidur Boleh kan tentu boleh An Lok Kong Chu tersenyum manis Dan jangan lupa mengecup bibirku Tio Han Leong dan An Lok Kong Chu berdiri di dekat taman bunga Ketika mereka menikmati keindahan bunga yang baru mekar Tiba-tiba muncul Muli Wie Kiong menghampiri mereka Kemudian memberi hormat sambil melapor Putri Hui mengantar rupeti untuk kaisar Dan ingin bertemu Kong Chu Dia tahu aku berada di dalam istana Tanya An Lok Kong Chu Tidak tahu Katanya ingin bertemu Chu An Lok Maka yang mulia menyuruhku kemari untuk melapor Jawab Li Wie Kiong pemimpin pengawal istana Baik, An Lok Kong Chu mengangguk Aku dan kakak Han Leong akan sebera ke sana Ya, Kong Chu, Li Wie Kiong memberi hormat lagi Lalu meninggalkan istana An Lok itu Kakak Han Leong, tak disangka Putri Hui itu kemari mengantar rupeti Ujar An Lok Kong Chu sambil tersenyum Mari kita temui Tio Han Leong mengangguk Mereka berdua lalu berjalan ke ruang tamu istana kaisar Kemunculan Tio Han Leong dan An Lok Kong Chu di ruang tamu itu Justru membuat Dewi Kecapi Putri Hui terbelalat Tio Han Leong dan An Lok Kong Chu memberi hormat kepada Chu Goan Chiang Setelah itu barulah mereka memandang Dewi Kecapi yang duduk bersama para pengawalnya Dewi Kecapi apa kabar? Tanya An Lok Kong Chu Engkau, Dewi Kecapi menatapnya dengan matlah, tak berkedip Engkau An Lok Kong Chu ya An Lok Kong Chu mengangguk sambil tersenyum lembut Dewi Kecapi, aku tidak menyangka kalau engkau kemari mengantar rupeti An Lok Kong Chu, Dewi Kecapi tertawa gembira Han Leong, Dewi Kecapi, ucap Tio Han Leong Selamat bertemu Han Leong, Dewi Kecapi memandangnya sambil tersenyum Kita berjumpa di sini An Lok Kong Chu memberi hormat kepada Chu Goan Chiang Kemudian berkata, Ayah Anda, perbolahkanlah Han Anda mengajak Dewi Kecapi ke istana An Lok Kami ingin bercakap-cakap sebab An Anda dan kakak Han Leong adalah teman baiknya Silakan, silakan Chu Goan Chiang manggut-manggut Terima kasih, Ayah Anda, ucap An Lok Kong Chu Lalu bersama Tio Han Leong mengajak Dewi Kecapi ke istana An Lok Sampai di istana itu, Dewi Kecapi menengok ke sana kemari dengan kagum sekali Sungguh idah tempat ini ujarnya Ini adalah istana An Lok, tempat tinggalku An Lok Kong Chu memberitahukan Oh Dewi Kecapi terbelalak Pantas engkau mengajakku kemari Ternyata istana ini tempat tinggalmu Engkau menyukai tempat ini Tanya An Lok Kong Chu Suka sekali, sahut Dewi Kecapi Di tempat tinggalku hanya tenda dan gulun pasir Tiada pemandangan yang sedemikian indah Dewi Kecapi Tanya An Lok Kong Chu Bagaimana kalau engkau tinggal di sini beberapa hari itu Wajah Dewi Kecapi berseri Apakah tidak akan mengganggumu Tentu tidak Sahut An Lok Kong Chu Sebaliknya aku malah merasa senang sekali Kalau begitu Dewi Kecapi berpikir sejenaki Kemudian manggut-manggut Baiklah Dewi Kecapi An Lok Kong Chu Memandangnya serada bertanya Engkau sudah punya kekasih NG Dewi Kecapi Mengangguk dengan wajah agak kemerah-merahan Syukurlah ucapan Lok Kong Chu Sambil tersenyum Kami mengucapkan selamat kepadamu Terima kasih Sahut Dewi Kecapi Oh ya Kalian sudah menikah kemarin dulu Kami menikah An Lok Kong Chu memberitahukan Kalau kemarin dulu engkau kemari Tentunya dapat menyaksikan pernikahan kami Sayang sekali Dewi Kecapi menggeleng-gelengkan kepala Kami terlambat tiba di sini Dewi Kecapi Tanya Tio Han Leong Sambil tersenyum Dimana engkau bertemu Pemuda idaman hatimu itu Dia adalah pemudahwi juga Hanya saja beberapa tahun yang lalu dia pergi merantau Akhirnya berguru pada seorang pertapa sakti Beberapa bulan lalu dia pulang Kebetulan bertemu aku Karena iseng maka aku menantangnya bertanding Tutur Dewi Kecapi Kami bertanding seri Itu membuatku kagum sekali Sejak itu kami pun menjadi teman Dan kini kami saling mencinta Kok dia tidak ikut kemari Tanya An Lok Kong Chu Dia tidak sempat Karena harus mengurusi ini dan itu Sahut Dewi Kecapi sambil tersenyum Bulan depan kami akan melangsungkan pernikahan Maka jika kalian sempat Hadirlah ya An Lok Kong Chu mengangguk Dewi Kecapi menginap beberapa malam Di istana An Lok Setelah itu barulah kembali ke daerah Hui Tio Hon Leong dan An Lok Kong Chu Mengantarnya sampai di depan istana Betapa terharunya Dewi Kecapi Atas kebaikan dan keramahan mereka Mereka berdua setelah Dewi Kecapi Dan para pengawalnya berangkat Tio Hon Leong dan An Lok Kong Chu Pergi menghadap Chu Goan Chiang Hahaha Chu Goan Chiang tertawa gelak Takku sangka kalian adalah teman baik Putri Hui itu Tapi dia tidak tahu Ananda adalah An Lok Kong Chu Oh oh Chu Goan Chiang manggut-manggut Pantas dia bertanya kepadaku Dimana tempat tinggal Chu An Lok? Hahaha Ayah Anda ujar An Lok Kong Chu Kami ingin ke pulau Hang Hoang Chu Itu memang harus sahut Chu Goan Chiang Tapi jangan sekarang tunggu beberapa hari lagi ya Ayah Anda An Lok Kong Chu mengangguk Kami mohon diri kembali ke istana An Lok Baik Chu Goan Chiang manggut-manggut sambil tersenyum An Lok Kong Chu dan Tio Hon Leong memberi hormat Lalu kembali ke istana An Lok Mereka berdua sama sekali tidak tahu Bahwa dalam merimba persilatan akan terjadi sesuatu yang amat menggemparkan Bab 70 Ketua Hwa San P dan Ketua Hong Tong P tewas Di dalam kudil tua yang terletak di gunung Musan Tampak Bantok Lomo Klan muridnya sedang bercakap-cakap dengan serius sekali Engkau memang tidak becus caci Bantok Lomo Racun yang begitu ganas tidak membinasakan Tio Hon Leong dan kekasihnya itu Bahkan mereka dapat meloloskan diri dari perangkap itu Kera bagaimana engkau mengatur perangkap itu? Dasar goblok guru Tan Beng Song menundukan kepala Mereka berdua kebal terhadap racun Kera bagaimana mereka berdua bisa lolos dari perangkap itu Aku pun tidak habis pikir Engkau memang goblok Bantok Lomo menudinya Sudah berusia setengah abad Tapi tak punya otak sama sekali guru Aku justru terus berpikir Berpikir apa kita tidak perlu mengusik Tio Hon Leong dan kekasihnya Lebih baik kita menyorot ke arah tujuh partai besar itu Tapi, Bantok Lomo menjeleng-gelengkan kepala Tio Hon Leong dan kekasihnya justru merupakan halangan bagi kita Kalau kita tidak turun tangan lebih dulu membunuh mereka Miscaya mereka akan menghalang-halangi rencana kita Guru, kini mereka sudah kembali ke kota raja Kemungkinan besar mereka tidak mau mencampuri urusan rimba perselatan lagi Oh Bantok Lomo mengerutkan kening Itu bagaimana mungkin guru? Ujar Tan Beng Song sambil tersenyum Kalau kita tidak mengganggu Butong Pei Mereka pasti tidak akan mengusik kita MGM M Bantok Lomo menggut-manggut Ternyata engkau punya otak juga Tidak salah perkataanmu barusan Lalu apa tindakan kita? Apakah engkau mempunyai ide? Bukankah guru ingin jadi jago yang tanpa tanding betul? Karena itu, kita harus membunuh beberapa ketua partai besar Ujar Tan Beng Song dan menambahkan Selama ini kita cuma membunuh para muridnya Kini kita harus membunuh ketua partai Itu pasti menggemparkan dunia persilatan Dan sudah barang tentu nama guru akan membumbung tinggi Kalau begitu, tanya Bantok Lomo Kita harus turun tangan terhadap partai mana HW Asan Pei dan Hong Tong Pei Sahut Tan Beng Song memberitahukan Kedua partai itu agak lemah Gampang bagi guru membunuh ketuanya Tidak salah, Bantok Lomo menggut-manggut Setelah itu apa yang akan kita lakukan selanjutnya itu adalah urusan nanti Maka dibicarakan nanti saja Hahaha Bantok Lomo tertawa gelap Baik, mari kita berangkat ke HW Asan Pei Hahaha Hari itu ketua HW Asan Pei bercakap-cakap Dengan beberapa murid handalnya di ruang depan Ternyata mereka sedang membicarakan situasi dunia persilatan Bantok Lomo dan muridnya itu sungguh memusingkan kaum rimba persilatan golongan putih Ujar salah seorang murid Setelah membunuh, mereka berdua menghilang entah kemana Hahaha, ketua HW Asan Pei menghela nafas panjang Aku justru merasa heran Kenapa Siaw Lim Pei diam saja Siaw Lim Pei memang tidak bisa bertindak Sebab Bantok Lomo dan muridnya bermain kucing-kucingan dengan tujuh partai besar Kalaupun pihak Siaw Lim Pei mengundang para ketua partai untuk berunding Itu pun percuma Ujar murid tertua sambil menggeleng-gelengkan kepala Sebab Bantok Lomo dan muridnya tidak akan muncul menantang Mungkin karena itu maka pihak Siaw Lim Pei diam saja Itu memang masuk akal Ketua HWA sampai manggut-manggut Selama ini Bantok Lomo dan muridnya tidak pernah menantang partai yang manapun Hanya membunuh secara diam-diam Tapi biar bagaimanapun Kita harus bersiap-siap Ujar murid tertua sambil mengerutkan kening Aku khawatir sewaktu-waktu Bantok Lomo dan muridnya akan menyerbu kita Terima kasih telah menonton